Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank yang terkena dampak adanya gangguan pergeseran pada satelit Telkom 1. Oleh karena itu, BCA menggratiskan beya tarik tunai di ATM bank lain mulai 26 Agustus hingga 8 September 2017 mendatang. Bank Sentral Asia menjadi bank yang terdampak paling besar akibat pergeseran satelit Telkom 1. 5.700 ATM atau 30% dari total 17.210 unit ATM milik BCA mengalami gangguan disusul Bank Mandiri 2.000 ATM, BNI 1.500 ATM, dan BRI 300 ATM. BCA pun memberikan kompensasi kepada pelanggannya dengan menggratiskan biaya tarik tunai di semua ATM bank lain. Nantinya, BCA akan mengenakan biaya tarik tunai Rp7.500 saat transaksi, namun dana itu akan dikembalikan ke rekening nasabah di akhir bulan. Biaya gratis ini berlaku untuk tarik tunai saja, sementara cek saldo dan transfer tetap dikenakan biaya. Jadi kalau terpaksa mengambil tunai di ATM bank lain yang terdekat yang ada, silahkan. Biaya akan terkena sementara, akhir bulan akan dikembalikan. Ya, jadi semua biaya itu kita akan tanggung. Biasa daya wartawan pasti kalau saya nggak sebut, di belakang akan nanya, berapa sih Pak biaya diperkirakan? Ya, udah tahu hati wartawan begitu. Jadi saya debut di muka lah, antara Rp50 miliar sampai Rp70 miliar kurang lebih tergantung frekuensi transaksi. Dan kecepatan kita juga untuk melakukan recovery. Kalau kita semakin cepat melakukan recovery, tentu biayanya juga akan semakin rendah. Seperti diketahui, ribuan anjungan tunai mandiri atau ATM sejumlah bank di Indonesia mengalami gangguan sejak Jumat pekan lalu. Gangguan ini akibat persoalan anomali pointing atau pergeseran pada satelit Telkom 1. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta. BINIHAR. BINIHison.